selamat menikmati tetap selalu bersyukur dan bersuka cita ya anak-anak pagi hari ini mataharinya cerah sekali loh ya bagus menyinari membuat kita badan kita sehat ya memang panas tapi panas-panasnya hangat ya pagi ini ya anak-anak ya jadi terang anak-anak ingin mengajak kalian ya kangen sama kalian untuk bernyanyi bersama memuji Tuhan dari terbit matahari semuanya siap siap ya dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji dipuji puji 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 Tuhan puji Tuhan puji Tuhan dari terbit matahari terbit matahari sampai pada masuknya sampai pada masuknya sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dan biarlah nama Tuhan biarlah Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan dipuji Tuhan dari terbit matahari Kita bersyukur setiap bangun pagi Ada matahari terbit Anak-anak tetapi kita harus sekarang mau berdoa dulu ya Mana tangannya 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 di samping Kayak burung Ke atas ke atas ke atas Ke depan ke belakang Ke depan lagi Nah lipat tangannya Tutup matanya Tunduk kepala kita akan berdoa Tuhan Yesus Selamat pagi Tuhan Terima kasih Kalau pagi hari ini Engkau bangunkan kami Dalam keadaan sehat Tuhan terima kasih Engkau menjagai istirahat kami Semalam Tuhan Yesus Kami bersyukur Mempunyai Tuhan Yesus yang sangat baik Kepada kami Juga keluarga kami Saudara kami Tuhan Yesus Saat ini Kami datang ke sekolah minggu Untuk berbakti Memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Tuhan Kami juga nanti Akan mendengarkan firman Yang dibawakan oleh Kakak Julia Berkati Kakak Julia ya Tuhan Juga berkati Kami di dalam sekolah minggu ini Terima kasih Tuhan Yesus Kami senang sekali Tuhan Akan kebaikan Akan kebaikanmu Kepada kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Anak-anak Sebelum kita Mendengarkan Kak Julia cerita Ada teman kalian Yang mau Mempersembahkan Sebuah pujian Kira-kira pujian apa ya Dan siapa ya Yang akan Memberikan persembahan Teman kalian Belva Akan mempersembahkan Sebuah pujian Kita dengarkan Bersama-sama ya Silahkan Belva Hai teman-teman Hai teman-teman Mau Menangin Baca kita Tunggi Sama penyaksikan Baca kita Tunggi Doa tiap hati Doa tiap hati Doa tiap hati Doa tiap hati Baca kita Tunggi Doa tiap hati Salamak Tunggu Salamak Tunggu Salamak Tunggu Hai 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 Baca kita Tunggi Doa tiap hati Salamak Tunggu Terima kasih teman-teman Terima kasih Belva sayang Sehat selalu ya Tuhan Yesus Memberkati Nah Tiba saatnya Kita mendengarkan Firman Tuhan Yang akan dibawakan Oleh Kak Julia Anak-anak Siap semua mendengarkan Duduk dengan manis Pasti ya Duduknya manis Tidak bercanda-canda Di sekolah minggu ya Mesti dari rumah Silahkan Kak Julia Halo teman-teman Selamat pagi Sekarang kita mau Bersama-sama mendengarkan Firman Tuhan Yuk kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan yang indah ini Sekarang kami akan Bersama-sama Mendengarkan Firman Tuhan Berkati Tuhan Sehingga kami Sehingga kami Boleh mengerti Apa yang Akan Tuhan Sampaikan kepada kami Terima kasih Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Amin Teman-teman Hari ini Kita akan Bersama-sama Mendengarkan cerita Dan juga Belajar Firman Tuhan Tentang Cornelius Ada yang Masih ingat Atau pernah Dengar Siapa ya Cornelius Bacaan kita Hari ini Diambil dari Kisah para rasul Pasalnya yang Kesepuluh Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang Kedelapan Dilanjutkan Ayat 23 Sampai dengan Yang ke 48 Teman-teman Nah teman-teman Siapa ya Cornelius itu Jadi teman-teman Ternyata Cornelius itu Adalah seorang Pejabat Dari sebuah Negeri yang Sangat jauh Yaitu Roma Cornelius Memakai Seragam Yang istimewa Yang membuatnya Sangat penting Yang membuatnya Menjadi Sangat terkenal Cornelius ini Adalah seorang Pemimpin Pasukan Tentara Wah Seorang Pemimpin Pasukan Tentara Jadi Dia punya Banyak Tentara-tentara Dan Cornelius Sangat Baik Kepada Tentara-tentara Itu Meskipun Cornelius Adalah Seorang Pemimpin Tetapi Cornelius Sangat Baik Kepada Teman-teman Tentaranya Cornelius Dan juga Keluarganya Mereka Tinggal Di Roma Juga Meskipun Mereka Tinggal Di Roma Tetapi Cornelius Dan juga Keluarganya Itu tidak Menyembah Dewa-dewa Yang disembah Oleh Orang Roma Pada Biasanya Cornelius Ini Juga Orang Yang Sangat Baik Kepada Orang-orang Miskin Cornelius Memberi Orang Miskin Makanan Cornelius Memberi Orang Miskin Pakaian Keluarga Cornelius Ini Sangat Baik Kepada Siapapun Pada Suatu hari Teman-teman Ketika Cornelius Sedang Berdoa Tiba-tiba Dia Melihat Seorang Malaikat Tuhan Berdiri Di Samping Cornelius Kata Malaikat Itu Cornelius Begitu Kata Malaikatnya Memanggil Cornelius Lalu Cornelius Kaget Hah Siapa Dia Kemudian Malaikat Itu Berkata Cornelius Allah Sudah Mendengar Segala Doa-doamu Dan Juga Melihat Pemberianmu Kepada Orang-orang Miskin Sekarang Kirimlah Beberapa Orang Untuk Pergi Ke Yope Untuk Menjemput Seseorang Bernama Petrus Ada Pesan Dari Allah Yang Akan Disampaikan Oleh Petrus Kepadamu Kemudian Malaikat Itu Pergi Cornelius Senang Sekali Mendengar Apa Yang Disampaikan Oleh Malaikat Tuhan Itu Cornelius Cornelius Kemudian Segera Memanggil Orang-orang Yang Akan Membantunya Dan Cornelius Berkata Pergilah Ke Yope Dan Jemputlah Petrus Kemari Nah Orang-orang Yang Diutus Petrus Itu Dengan Siap Menjawab Baik Kami Siap Laksanakan Kemudian Orang-orang Itu Pergi Berangkat Setelah Mereka Pergi Cornelius Segera Mengundang Teman-teman Dan Juga Saudara-saudaranya Cornelius Berkata Dengan Sangat Gembira Datanglah Ke Rumahku Ada Seseorang Bernama Petrus Yang Akan Datang Kesini Ia Akan Menyampaikan Pesan Dari Allah Kepada Kita Dengan Bahagia Cornelius Mengundang Teman-teman Dan Juga Keluarganya Untuk Datang Ke Rumahnya Teman-teman Dan Keluarganya Segera Datang Dan Juga Menantikan Petrus Tiba-tiba Cornelius Berteriak Itu Petrus Datang Orang-orang Terkejut Orang-orang Kaget Cornelius Segera Berlari Menjemput Petrus Lalu Cornelius Sujud Di Kaki Petrus Tetapi Teman-teman Petrus Berkata Kepada Cornelius Jangan Jangan Kamu Bersujud Aku Orang Biasa Aku Manusia Biasa Sama Seperti Kamu Teman-teman Di rumah Cornelius Petrus Berkumpul Bersama Dengan Teman-teman Cornelius Dan Juga Saudara-saudara Cornelius Petrus Bertanya Kepada Cornelius Mengapa Kamu Mengundang Aku Untuk Datang Kesini Kenapa Aku Diundang Untuk Datang Rumahmu Kemudian Cornelius Menjawab Empat Hari Yang Lalu Ada Seorang Malaikat Datang Kepadaku Dan Dia Menyuruhku Untuk Menjemputmu Karena Kamu Akan Menyampaikan Berita Dari Allah Kepada Kami Semua Yang Ada Disini Dan Saat Ini Kami Siap Mendengarkan Berita Yang Kamu Bawa Itu Jawab Cornelius Dengan Sangat Semangat Petrus Heran Sekali Kenapa Cornelius Berkata Seperti Itu Petrus Petrus Tidak Pernah Bercerita Tentang Tuhan Yesus Kepada Orang Asing Sekarang Petrus Sadar Bahwa Allah Juga Mengasihi Orang Asing Allah Juga Ingin Banyak Orang Untuk Dapat Mengenal Allah Untuk Dapat Mengasihi Tuhan Yesus Lalu Petrus Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Yang Dari Sorga Kemudian Tuhan Yesus Yang Mengasihi Kita Semua Kemudian Tuhan Yesus Yang Mati Karena Menebus Dosa-dosa Kita Dan Tuhan Yesus Yang Akan Menyelamatkan Kita Semua Petrus Bercerita Seperti itu Kepada Teman-teman Cornelius Dan Juga Keluarga Cornelius Cornelius Dan Semua Orang Yang Ada Disitu Sungguh-sungguh Mendengarkan Cerita Dari Petrus Mereka Menyesali Dosa-dosa Dan Juga Kesalahan Yang Sudah Mereka Perbuat Tetapi Mereka Juga Percaya Bahwa Tuhan Yesus Telah Mati Untuk Menebus Dosa-dosa Mereka Ketika Petrus Sedang Bercerita Tiba-tiba Ada Roh Kudus Yang Turun Kepada Cornelius Dan Semua Orang Yang Ada Disana Mereka Semua Sangat Bahagia Mereka Semua Sangat Bersuka Cita Dan Mereka Mulai Memuji Nama Tuhan Ketika Petrus Melihat Mereka Petrus Tahu Bahwa Mereka Telah Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Kemudian Petrus Membaptis Mereka Dengan Air Cornelius Cornelius Dari 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 Segala Macam Bangsa Tuhan Yesus Ingin Semua Orang Mengenal Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ingin Semua Orang Percaya Kepada Tuhan Yesus Teman Teman Jika Kita Bertemu Dengan Orang Lain Yang Tidak Sama Seperti Kita Misalnya Rambutnya Tidak Sama Seperti Teman Teman Misalnya Teman Teman Punya Rambut Lurus Teman Teman Bertemu Dengan Orang Yang Rambutnya Keriting Atau Teman Teman Rambutnya Ikal Teman Teman Bertemu Dengan Orang Yang Rambutnya Lurus Atau Teman Teman Bertemu Dengan Orang Yang Tinggi Sekali Atau Orang Yang Pendek Sekali Bahkan Teman Teman Bertemu Dengan Orang Yang Belum Mengenal Tuhan Yesus Kristus Jika Kita Bertemu Dengan Mereka Kita Harus Selalu Mengingat Teman Teman Kalau Tuhan Yesus Juga Mengasihi Orang Orang Itu Tuhan Yesus Mengasihi Mereka Tuhan Yesus Ingin Mereka Semua Mengenal Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ingin Mereka Semua Percaya Kepada Tuhan Yesus Teman Teman Semua Yang ada Di rumah Bisa Bercerita Kepada Orang Orang Yang Teman Temui Betapa Baiknya Tuhan Yesus Betapa Teman Teman Disayangi Tuhan Yesus Betapa Maha Kuasanya Tuhan Yesus Teman Teman Bisa Cerita Teman Teman Bisa Menyampaikan Ke Orang Yang Teman Temui Kalau Tuhan Yesus Itu Baik Tuhan Yesus Itu Sayang Sama Aku Tuhan Yesus Itu Sayang Sama Keluarga Aku Nah Teman Teman Hari Ini Kita Belajar Bahwa Tuhan Yesus Itu Mengasihi Semua Orang Tuhan Yesus Tidak Membeda Bedakan Siapa Yang Dikasihi Tuhan Yesus Dan Siapa Yang Tidak Allah Ingin Semua Orang Mengenalnya Allah Ingin Semua Orang Percaya Kepadanya Teman Teman Hari Ini Ayat Hafalan Kita Diambil Dari Kisah Para Rasul 16 Ayatnya Yang Ketiga Puluh Satu Yang Seperti Ini Jawab Mereka Percayalah Kepada Tuhan Yesus Kristus Dan Engkau Akan Selamat Engkau Dan Seisi Rumah Teman Teman Hari Ini Renungan Firman Tuhan Sudah Selesai Yuk Kita Sama Sama Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Untuk Waktu Kami Boleh Mendengarkan Firman Tuhan Mendengarkan Cerita Tentang Kornelius Kiranya Melalui Firman Ini Kami Boleh Bersaksi Kami Boleh Bercerita Ke Orang Orang Yang Kami Temui Bahwa Tuhan Yesus Adalah Tuhan Yang Baik Yang Mengasihi Mereka Dan Juga Tuhan Ingin Mereka Semua Mengenal Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Hanya Di Dalam Namamu Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Terima 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 Kasih Adik Sampai Ketemu Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terima Kasih Kak Julia Sudah Bercerita Buat Anak Anak Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kak Julia Nah Anak Anak Senang Sekali Tadi Cerita Kak Julia Tentang Apa Kornelius Ceritanya Bagus Senang Sekali Hari ini Kita Sudah Mendengarkan Firman Memuji Tuhan Kita Berdoa Bersama Sama Setiap Hari Kita Penuh Syukacita Kita Bersyukur Ya Anak Bahwa Tuhan Sayang Kepada Kita Kak Julia Tadi Ceritanya Tuhan Itu Sayang Kepada Orang Yang Rambutnya Lurus Juga Yang Keriting Tidak Membeda Membedakan Jadi Kalau Kita Ketemu Orang Jangan Oh Itu Rambutnya Keriting Oh Itu Rambutnya Lurus Oh Itu Kurus Itu Gemuk Aku Tidak Mau Itu Semua Disayangi Tuhan Yang Mau tinggi Pendek Gemuk Kurus Rambutnya Kriwil Kriwil Atau Lurus Semua Disayang Tuhan Kita Bersyukur Bahwa Kita Mempunyai Tuhan Yang Amat Sayang Kepada Anak 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 Semua Kepada Mama Papa Kakak Adik Juga Saudara Dan Teman Teman Juga Bukuru Sekolah Minggu Semua Ya Nah Anak Kita Mau Menguji Tuhan Lagi Dengan Pujian Sayang Sayang Aku Sayang Tuhan Ya Semuanya Siap Pakai Gerakan Sayang Sayang Disayang Aku Disayang Tuhan Aku Diangka Jadi Anak Ya Aku Disayang Tuhan Sayang Sayang Disayang Aku Disayang Tuhan Aku Diangka Jadi Anak Ya Aku Disayang Tuhan Sayang 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 Disayang Aku Disayang Tuhan Aku Diangka Jadi Anak Ya Aku Disayang Tuhan Sayang Sayang Disayang Aku Disayang Tuhan Aku Diangka Jadi Anak Ya Aku Disayang Tuhan Oh ya Anak Anak Hari ini Ada Dua teman Kalian Yang Berulang Tahun Ya Pertama Talita Esther Arkanantar Dipanggilnya Talita Ulang Tahunya Tepatnya Tanggal Satu Juni Ya Anak Satunya Lagi Adalah Hefais Jaya Wardana Dipanggilnya Hefais Lahir Tanggal Dua Juni Nah Talita Dan Hefais Semoga Panjang Umur Sehat Selalu Kuat Imanya Di dalam Tuhan Selalu Penuh Sukacita Semakin Hari Semakin Tambah Pinter Diberkati Oleh Tuhan Anak Anak Sekarang Sekolah Minggunya Sudah Selesai Sebelum Menutup Sekolah Minggu Ini Kita Akan Berdoa Dulu Ya Tangannya Di samping Kebelakang 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 Ke depan Di patangannya Tutup matanya Kita akan Berdoa Yesus Yang Baik Tak Hentinya Tuhan Kami Mengucap Syukur Karena Kebaikan Tuhan Terima Kasih Kalau Pagi Ini Kami Sudah Boleh Mengikuti Sekolah Minggu Balita Balita Dengan Baik Tuhan Tolong Berkati Kami Berkati Keluarga Kami Juga Ya Tuhan Berkati Kami Supaya Besok Minggu Depan Kami Bisa Mengikuti Sekolah Minggu Lagi Dalam Keadaan Sehat Dan Tentunya Dengan Penuh Suka Cita Ya Tuhan Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Nah Anak Anak Terima Kasih Anak Anak Sudah Mengikuti Sekolah Minggu Hari Ini Sampai Jumpa Minggu Depan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Dadah Kataya Terima kasih.